Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel bertemu lagi di my channel YouTube Heru Seuti channel motivasi dan inspirasi siapa sih yang tidak kenal dengan John kai pereman legendaris berasal dari pulau Kai pesan Nuskay sebelum diserang tolong John kita ketemu berdua jangan bawa anggota polisi membawa salah satu tersangka kejahatan John kai saat rilis di Polda Metro Jaya Jakarta Senin 226 2020 tim gabungan Polda Metro Jaya berhasil menangkap 30 orang yakini John kai beserta anggota kelompoknya dalam kasus pengeroyokan pembunuhan dan kekerasan kawasan Alkosambi Jakarta Barat dan perumahan Grand Lake City kota Tenggerang Banten pada minggu 21 Juni 2020 Jakarta kepala bidang Humas Polda Metro Jaya kombes Yusri Yunus mengungkap fakta terbaru terkait perseteruan antara John kai dan Nuskay menurut Yusri Yunus kai sempat mengajak John kai untuk bertemu dan menyelesaikan perselisihan terkait pembagian uang hasil penjualan tanah secara keluargaan pasalnya John kai dan Nuskay masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai taman dan keponakan namun John kai tak pernah merespon pesan yang kirim tamannya tersebut kuas hukum John kai bantah akhirnya perintahkan bunuh Nuskay kita dapat dari barang bukti yang ada di WhatsApp sempat Nuskay sampaikan disitu tolong John kita ketemu aja berdua jangan membawa kita punya anggota ini urusan pribadi kita berdua tetapi pesan Nuskay tak dianggap John kai kata Yusri di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Selasa 236 2020 kepada polisi John kai mengaku kecewa terhadap pamannya karena merasa dikhianati namun John kai belum menjelaskan secara detail pengkhianatan seperti apa yang dilakukan pamannya dia akui merasa dikhianati oleh Nuskay salah satunya masalah uang atau tanah ini masih ada beberapa lain yang belum diungkapkan John kai cuma dia sampaikan setiap ditanyakan itu saya dihantu oleh Nuskay ungkap Yusri penyerangan oleh kelompok John kai masalah penjualan tanah yang berujung rencana pembunuhan sebelumnya diberitakan penyerangan diselakukan anak buah John kai di dua lokasi berbeda yakni di kawal Grand Lakes City di Cipondo kota Tenggerang dan daerah kosan di Singkarek Jakarta Barat pada Minggu 21 6 2020 siang penyerangan diakukan karena kecewaan John kai atas persoalan pembagian keluar hasil penjualan tanah saat menyerang kawasan Grand Lakes City anak buah John kai segan melepaskan tujuh kali tembakan rusak kerbang perumahan dan mengacak-acak rumah Nuskay polisi buru anak buah John kai yang lepaskan tembakan di Grand Lakes City akibatnya satu orang sekruti perumahan mengalami luka karena ditembak ditabrak anak buah John kai dan satu pengendara orang lain tertabrak dibagi kaki tertabrak bagian kaki polisi buru anak buah John kai yang lepaskan tembakan di Grand Lakes City kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana kedua dari kiri didampingi Kabit Humas Yusri Yunus mengatakan polisi masih memburu tiga anak John kai di perumahan Grand Lakes City Cepondo Kota Tenggerang dan Singkaring Jakarta Barat jauh hari sebelum terjadi penyerangan Nuskay selaku korban sekaligus pahamah sempat mengirimkan pesan kepada John kai yang merupakan keponakannya namun pesan tersebut diabaikan dan tak mendapat respon sementara itu sebanyak 20 orang telah diminta keterangan oleh pihak kepolisian dalam kasus penyerangan yang melibatkan John kai polisi bergerak cepat untuk mengusut kasus keributan yang terjadi di dua lokasi yakni di kawasan Grand Lakes City Tenggerang dan kosambi Cingkareng Cepokarta Barat sejauh kai pada anak buahnya sebelum serang Nuskay agar sang Taman dibunuh sedang ditangkap John kai tidak duduk santai di rumahnya ketua RT enggak seperti biasanya penting kasus John kai yang bunuhnya Aiyo hingga diduga jadi dalam musuh Grand Lakes City Kepoldo Metro Jaya Irjen Polo Nala Sujana mengatakan polisi mengampangkan 30 orang dalam kasus penyerangan Nuskay yang menyebabkan John kai dari penangkapan ke-25 orang dilakukan pengembangan dan ditangkap 5 orang lagi jadi ada 30 orang yang diduga pelaku sudah kami amankan kata Nana saat rilis kasus Senin 22.06 2020 sehari setelah penangkapan kasus tersebut polisi juga setelah menganggali Nuskay manggil Nuskay Taman dari John kai yang menjadi korban perusahaan rumah berikut update kasus penyerangan John kai nomor kai yang timbulI Nusukom you